Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional Nah sebelum kita lanjut ke apa saja sih organisasi-organisasi yang termasuk dalam kerjasama ekonomi internasional itu maka kita harus tahu dulu apa itu kerjasama ekonomi internasional Nah kerjasama ekonomi internasional itu adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan Nah dari pengertian ini saja sudah bisa dilihat namanya saja kerjasama ekonomi berarti kerjasamanya adalah di bidang ekonomi dan tentunya tujuannya adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak Selanjutnya tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa Nah seperti contoh pada pertemuan pembahasan yang lalu tentang perdagangan internasional itu ya Nah itu kan kita untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dimana suatu negara jika belum bisa menghasilkan barang dan jasa tertentu maka kita membutuhkan barang dan jasa tersebut dari negara lain Begitu juga negara lain yang belum bisa memenuhi kebutuhannya maka dia akan mengimport dari negara lainnya juga Nah itu maksud dari memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa Yang kedua memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa Nah selain di dalam negeri dijual atau dipasarkan di dalam negeri maka akan dipasarkan ke luar negeri sehingga pasar akan lebih luas Ketiga mendorong peningkatan produktivitas Jika terdapat kerjasama ekonomi internasional maka produktivitasnya akan meningkat baik produktivitas kerja maupun produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa Yang keempat memperluas lapangan kerja Sudah terlihat pada poin dua Jika pasar lebih luas maka secara otomatis lapangan pekerjaan juga lebih banyak Nah karena ada perluasan pasar tersebut produksi barang dan jasa meningkat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak pula Nah hal itu dapat memperluas lapangan kerja Kemudian yang kelima menambah devisa negara Nah kegiatan ekspor itu bisa meningkatkan devisa negara Apa itu devisa yaitu pendapatan ya yang berupa mata uang asing Yang keenam mendistribusikan manfaat sumber daya Kemudian yang ketujuh mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang Jadi akan ada pemerataan di dalamnya Kemudian yang kedelapan memperluas hubungan dan mempererat persahabatan Jadi hubungan kerjasama itu dapat meningkatkan persahabatan ya Setara otomatis itu akan terjalin secara langsung Kemudian yang kesembilan Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama Kas 10 meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang Jadi negara-negara yang melakukan kerjasama perekonomiannya akan semakin meningkat Karena kebutuhan juga semakin meningkat Keuntungan juga semakin meningkat Nah faktor-faktor apa saja penyebab dari kerjasama antar negara Yang pertama karena adanya perbedaan Perbedaan itu bisa berasal dari perbedaan sumber daya alam Sumber daya alam Indonesia misalnya dengan sumber daya negara Amerika Atau negara Australia atau negara yang lainnya pasti akan berbeda Nah karena perbedaan sumber daya itulah yang mengakibatkan adanya kerjasama ekonomi internasional Sehingga kebutuhan dari berbagai negara akan terpenuh Nah perbedaan tidak hanya di sumber daya bisa perbedaan teknologi juga Kemudian Nah ini adalah beberapa perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan adanya perbedaan sumber daya alam Perbedaan iklim yang mengakibatkan hasil alamnya berbeda Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah itu kan yang alih teknologi ya Kemudian perbedaan ideologi Nah selanjutnya adalah kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan Nah ini ya Beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama ekonomi antar negara yaitu Kesamaan sumber daya alam Kesamaan keadaan wilayah ada kondisi geografis Nah ini nanti akan dicontohkan dari beberapa Contoh organisasi kerjasama ekonomi internasional Kesamaan ideologi dan kesamaan agama Kerjasama antar negara di bidang ekonomi itu ada bentuk-bentuk kerjasamanya Nah kerjasama ekonomi itu dapat dibedakan menjadi dua macam Kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral Kalau bila itu berarti dua, kalau multi berarti banyak Nah kerjasama ekonomi bilateral itu yang bagaimana? Kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara Contoh pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang Berarti bilateral itu hanya ada dua negara Penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia Jadi hanya ada dua negara ya Ingat Kalau kerjasama ekonomi multilateral berarti terdiri dari banyak negara Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam Ada regional dan internasional Kalau regional berarti dalam satu kawasan Ini penjelasannya ya Nah ini kerjasama regional itu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan Contohnya adalah ASEAN Nah ASEAN itu kan kawasan Asia Tenggara ya Nah itu namanya regional Kemudian ada MEE dan lain-lain Jadi hanya dalam satu kawasan ya Uni Eropa itu berarti kawasan juga dia regional Kalau kerjasama internasional itu kerjasama antara negara-negara di dunia Dan tidak terbatas dalam satu kawasan Bisa negara di beda-beda kawasan ya Contohnya adalah IMF ILO, OPEC, dan lain-lain Jadi tidak hanya dalam Uni Eropa saja Atau dalam negara-negara di Asia Tenggara saja Berarti banyak negara, beda negara, beda kawasan Seperti itu Kemudian badan-badan Nah ini ada badan-badan kerjasama antara negara di bidang ekonomi Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi internasional Dibentuklah badan-badan kerjasama ekonomi internasional Berikut ini bentuk-bentuk badan kerjasama antara negara yang penting bagi Indonesia Ya, badan kerjasama regional berarti antara dua negara Oh, maaf ya Regional berarti dalam satu kawasan Contohnya adalah ASEAN yang sering kalian dengar ini ya Association of Southeast Asian Nation Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Di Bangkok oleh lima pendiri negara ASEAN Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Nah ini pendirinya yang pertama di tahun 1967 Pada perkembangannya lima negara Asia Tenggara lainnya Yaitu Brunei, Darussalam, Pamboja, Laos, Mian, Mar, dan Vietnam Ikut bergabung dalam ASEAN Nah, negara-negara tersebut selanjutnya ikut bergabung dalam ASEAN Karena dia masuk dalam negara Asia Tenggara Kemudian selanjutnya adalah komite kemati yang dilebatkan dalam ASEAN Nah, ini ya Ada Komite on Food, Agriculture, and Forest Komite Bahan Makanan, Petanian, dan Kehutanan Kemudian ada Komite Perdagangan dan Pariwisata Kemudian ada Komite Keuangan dan Perbankan Kemudian ada Komite Industri Pertambangan dan Energi Itu yang dibahas dalam ASEAN Transportasi Komunikasi, Kebudayaan, dan Informasi Serta Komite Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Nah, ini ada proyek-proyek yang ada di beberapa negara Anggota bentuk proyek-proyek ASEAN itu seperti berikut ini ya Nah, proyek pabrik vaksin di Singapura Itu punya ASEAN Kemudian ada proyek industri tembaga di Filipina Dan ada proyek pabrik abu soda di Thailand Nah, ini juga ya Proyek pabrik pupuk urea di Malaysia Kemudian proyek pabrik pupuk urea amonia di Nanggru Aceh Darussalam Indonesia Nah, kemudian yang kedua AFTA ini ya AFTA itu adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN Adalah forum kerjasama antar negara ASEAN Yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh ASEAN Nah, AFTA itu termasuk dalam regional ya Selain ASEAN ada AFTA Ya, kalau AFTA ini adalah perdagangan bebas di seluruh ASEAN Tetapi tentunya Nah, pembentukan AFTA ini berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura Pada tahun 1992 Tepatnya di bulan Januari Nah, tujuan dari AFTA ini ya Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN Kemudian meningkatkan ekspor dan impor Baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN Kemudian meningkatkan investasi bagi negara ASEAN Nah, ini ada lagi yang regional juga Yang ketiga adalah APEC Asia Pacific Economic Cooperation Cooperation-nya Kebanyakan Cooperation-nya ini ya Ini ya APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Perdagangan dan investasi di antara sesama negara anggota Kemudian ada EU European Union Nah, ini juga regional ya Kawasan Eropa atau yang disebut dengan Uni Eropa Biasanya kamu mengenalnya Uni Eropa ya Adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa Pembutuhan EU berawal dari penandatanganan traktat Roma Tentang pendirian komunitas energi atom Dan komunitas masyarakat ekonomi Eropa Eropa atau MEE Yang kelima ada EFTA European Free Trade Area Didirikan pada tahun 1959 Sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE Negara anggota EFTA ini terdiri atas Austria Swiss, Denmark, Norwegia, Sweden, dan Portugal Nah, itu dia Kemudian ada A, D, B ASEAN 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 B Jadi, Bank Pembangunan Asia Didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 Yang berpusat di Manila atau Filipina Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara Asia Yang sedang membangun Dengan cara memberikan pinjaman lunak Yaitu Dengan masa pembayaran dalam jangka panjang Serta guna yang rendah Itu salah satu keuntungan dari kerjasama ekonomi Oke Terus ada badan kerjasama ekonomi multilateral Di banyak negara ya Ada IMF International Monetary Fund Nah, ini dia IMF atau yang disebut dengan Dana Monetary Internasional Itu adalah lembaga keuangan internasional Yang didirikan untuk menciptakan Stabilitas sistem keuangan internasional Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 Markas besarnya berada di Washington DC Amerika Serikat Tujuan dari IMF sendiri adalah Meningkatkan kerjasama keuangan Atau Monetary Internasional Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang Menyediakan dana bantuan Bagi negara anggota yang mengalami defisit Yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran Jadi, ini tempat meminjam dana ya Kemudian ada IBRD International Bank for Reconstruction and Development Ya, didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 Berada di Washington DC Berada di Washington DC Amerika Serikat IBRD ini berusaha untuk mengumpulkan dana dari para anggota Untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan Seperti para koperasi gitu ya Ya, dari anggota kemudian untuk anggota juga Tapi ini sifatnya adalah internasional Nah, pinjamannya dibayai oleh IBRD itu hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang positif saja WTO World Trade Organization Nah, ini ya WTO yang sering kita dengar juga Organisasi perdagangan dunia Ya, untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara Serta mengawasi perselisian perdagangan antar negara Nah, WTO ini dibentuk pada tahun 1995 Sebagai pengganti dari General Agreement of Tariff and Trade Atau GATT Nah, ini diganti dengan nama WTO Ada GATT ya Di GATT sebelum WTO itu Persetujuan umum tentang karif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947 Kemudian GATT itu dibubarkan di Genewa, Swiss Pada tanggal 12 Desember 1995 Pembubaran GATT itu dilakukan setelah organisasi ini berjalan Dan berdampingan dengan berdirinya WTO World Trade Organization Seperti itu Lalu Ini ya Tugas-tugas dari WTO Memantau pelaksanaan perjanjian dagang Mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional antar negara Forum negosiasi perdagangan Dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi Jadi kalau ada konflik perdagangan itu Yang nanti mengurus adalah WTO Memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara berkembang Dan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya Ada FAO Food and Agriculture Organization Ini Namanya aja Food Pasti dia bergerak di bidang pangan dan pertanian Agrikultur Dididikan pada tanggal 16 Oktober 1945 Yang berkedudukan di Roma, Italia Tujuannya Untuk Meningkatkan jumlah dan mutu pangan Serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan Dan produksi agri Agraris Internasional Indonesia sebagai anggota FAO Pernah menerima penghargaan Atas keberhasilannya Dalam meningkatkan produksi beras Ada lagi EFC International Finan Corporation Ini merupakan bagian dari Pantunia Atau World Bank Bertugas untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta Yang dijamin pemerintahnya Serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang Ia didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 Dan pusatnya di Washington Amerika Serikat Ada ILO Nah ini organisasi ILO ya Sering kalian dengar juga Buruh itu ya International Labor Organization Organisasi perburuan internasional Yang tugasnya adalah mempromosikan keadilan sosial Serta hak penguruh ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa Melalui Traktat Veresailesan Pada tahun 1919 Nah ILO itu memperjuangkan apa saja Hem Penghormatan terhadap hak asasi manusia Standar hidup yang lebih baik Kondisi kerja yang manusiawi Kesempatan kerja Serta keamanan ekonomi Jadi kalau ada masalah tentang perburuan internasional Dia akan dibahas dalam ILO Kemudian ada UNDP United Nation Development Program Dia berada di bawah organisasi PBB Tugasnya adalah memberikan sumbangan Untuk membiayai program-program pembangunan Terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang UNDP itu dibentuk di bulan November 1965 Jadi sudah lama sekali ini Organisasi-organisasi yang Internasional itu Kemudian ada OPEC Ini juga kalian sering dengar Minyak itu ya Organization of Petroleum Exporting Countries Organisasi negara-negara Pengekspor minyak Itu OPEC OPEC ini didirikan Atas prakarsa lima negara Produsen terbesar minyak Yaitu Iran Irak, Kuwait Arab Saudi Dan Venezuela Pada pertemuannya tanggal 14 September 1960 Di Baghdad, Irak OPEC ini berkedudukan di Wina, Austria Nah tujuannya ya Menyatukan kebijakan perminyakan Antara negara-negara anggota Memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi Menstabilkan harga minyak dunia Serta menentukan kebijakan-kebijakan Untuk melindungi negara-negara anggota Nah selanjutnya Masih banyak lagi ya Ini dampak kerjasama ekonomi ya Dampak positif Ada dampak positif Dan ada negatifnya Dampak positifnya Mempercepat pertumbuhan ekonomi Semakin ada kerjasama ekonomi Menghasilkan PDB yang tinggi Maka pertumbuhan ekonomi Juga akan semakin cepat Menghilangkan hambatan perdagangan internasional Karena ada kebijakan-kebijakan Dari beberapa Bentuk-bentuk organisasi tadi Akhirnya hambatan perdagangan internasional Itu akan menghilang Memperluas kesempatan kerja Ya secara otomatis Kalau ada kerjasama ekonomi internasional Yang seperti saya sebutkan tadi Produksi meningkat Otomatis kesempatan kerja meningkat Karena membutuhkan Membutuhkan sumber daya manusia Yang banyak Kemudian meningkatkan Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Semakin kesempatan kerja meningkat Semakin makmur masyarakatnya Memperkuat posisi perdagangan Dampak negatifnya yang pertama adalah Ketergantungan terhadap negara lain Salah penerapan atau penggunaan teknologi Mendorong masyarakat itu konsumtif Nah semakin banyak sekali barang-barang yang sudah diproduksi Maka terkadang itu membuat masyarakat semakin konsumtif Terhadap negara tersebut Kemudian ada intervensi asing Terhadap kebijakan ekonomi Indonesia Ya secara otomatis Kalau ada kerjasama internasional Maka ada campur tangan negara asing Terhadap kebijakan negara kita Nah ini dia Negara-negara ya Ini negara Kerjasama ekonomi internasionalnya Ini ASEAN Negara-negara ASEAN Uni Eropa OPEC Nah ini pada Januari 1990 Berapa persen ini ya Itu ada Uni OPEC Ada ILO PTO World Trade Organization Nah itu saja ya Untuk materi pada video kali ini Semoga bermanfaat Tentang Sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan Tentang kerjasama ekonomi internasional Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih